Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng pepanggihan malikali kuloki nawi krama, sugeng rahayu Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya mendoakan sedulur semua Semoga selalu dalam lindungan Allah dan Rasulnya Di video kali ini saya akan membahas atau menguraikan tentang 7 woton sakral Yang dipercaya titisan Prabu Siliwangi dan berpotensi jadi seorang pemimpin Mungkin saudara semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kitab Primbon Jawa Karena ini adalah salah satu peninggalan peradaban nenek moyang kita zaman dulu Yang hingga sekarang masih banyak orang yang menggunakan seni perhitungan Primbon Jawa Ini adalah bentuk kemajuan peradaban Jawa yang ditorehkan oleh nenek moyang kita dahulu Mungkin kalau di negara barat ada yang namanya Zodiac Di China ada yang namanya Feng Shui dan di negara kita ini ada Primbon Jawa Lanjut saja ke pokok bahasan Di dalam Primbon Jawa dipercaya setidaknya ada 7 woton yang dipercaya titisan Prabu Siliwangi Yang dimaksud titisan di sini adalah sifat dan karakter dari Prabu Siliwangi dipercaya menitis kepada 7 woton ini Karena dipercaya woton ini titisan Prabu Siliwangi Maka orang ini juga sangat terbuka luas untuk jadi seorang pemimpin yang mampu membawa kedamaian dan kesejahteraan Kita sudahi saja basa-basi busuknya Lalu woton apa saja yang dipercaya titisan Prabu Siliwangi mari kita simak penjelasan Kinawi Krama Yang pertama ada woton Rabu Legi Berjumlah 12 neptu yang dimiliki woton ini Yang berasal dari hari Rabu 7 dan pasaran Legi memiliki nilai 5 Sifat dan karakter dari woton ini sangat menghormati orang lain Pendiriannya teguh, jujur, adil, bijaksana dan berwibawa Pada dasarnya sifat kelahiran hari Rabu adalah pribadi yang pendiam Dan memiliki kesabaran yang yang luar biasa dalam membimbing orang Dan pasaran Legi biasanya memiliki kesungguhan hati dalam berdoa Sehingga apapun hajat dari woton ini akan mudah terkabul Woton ini juga orang yang memiliki keikhlasan yang tinggi dalam menjalani bahtera kehidupan di dunia Apabila Rabu Legi jadi seorang pemimpin Dia adalah pemimpin yang bertanggung jawab Menjunjung tinggi kejujuran sehingga dihormati oleh bawahannya Sebelum saya melanjutkan saya selalu mengingatkan bijaklah Anda dalam menyikapinya isi video ini Karena ini sebuah ilmu titen yang tertuang di dalam primbon Jawa Apabila Anda suka dengan video ini silahkan subscribe, like, komen dan share video ini Terima kasih 2. Woton Kamis Legi Woton ini memiliki jumlah neptu 13 Yang berasal dari hari Kamis 8 dan pasaran Legi memiliki nilai 5 Keistimewaan Woton ini memiliki sifat bijaksana, berwawasan luas, bercita-cita mulia dan sangat disukai teman Karakter dari kelahiran Kamis biasanya memiliki karakter yang sangat dan juga sedikit angkuh Namun bertanggung jawab, murah hati, pintar bergaul dan paling suka menjalani tirakat Woton ini juga berpotensi besar jadi seorang pemimpin yang mampu mengangkat derajat anak buahnya 3. Woton Kamis Pahing Jumlah neptu Woton ini adalah 17 Yang berasal dari hari Kamis 8 dan pasaran Pahing memiliki nilai 9 Woton ini memiliki sifat yang cerdik, bercita-cita tinggi, suka membantu dan sangat sayang pada keluarga Maka Woton ini jika jadi seorang pemimpin Akan jadi pemimpin yang pintar dan membawa kesejahteraan Dan mampu jadi pelindung dan pengayom bagi bawahan 4. Woton Jumat Kliwon Jumlah neptu dari Woton ini adalah 14 Yang berasal dari hari Jumat 6 dan pasaran Kliwon memiliki nilai 8 Karakter dari Jumat Kliwon orangnya penyabar, murah hati Disukai banyak orang dan mampu jadi pemimpin yang baik Karena berwawasan luas dan pintar berkomunikasi Umumnya kelahiran Jumat Kliwon memiliki sifat yang mengagumkan Bersemangat tinggi, ambisius, periang, pandai bicara dan pandai bergaul Jiwa pemimpin yang terpendam dari Woton ini Jika muncul dan jadi seorang pemimpin Maka akan jadi pemimpin yang berhati mulia Walas asih dan memiliki visi misi yang jelas 5. Woton Selasa Wage Jumlah neptu dari Woton ini adalah 7 Yang berasal dari hari Selasa 3 dan pasaran Wage memiliki nilai 4 Sifat yang dimiliki Woton ini berpendirian kuat Kritis terhadap orang lain, ramah dan sopan santun dalam bertutur kata Kelahiran Woton ini biasanya pandai berpikir Mampu jadi pengendali dan pintar berstrategi Apabila Woton ini jadi seorang penguasa Dia adalah seorang pemimpin yang tidak mudah menyerah Rendah hati dan pintar dalam memakmurkan bawahan 6. Woton Sabtu Pon Jumlah neptu dari Woton ini adalah 16 Yang berasal dari hari Sabtu 9 dan pasaran Pon memiliki nilai 7 Ambisi untuk jadi seorang pemimpin dari Woton ini sangat kuat terpatri dalam hati Selalu berimajinasi, paling suka kemewahan dan suka pamer kelebihan yang dimilikinya Tapi Woton ini memiliki jiwa pemaaf dan tidak materialistis Kelahiran Woton ini biasanya memiliki sifat yang mampu membuat orang lain senang Susah ditebak, ide dan pemikirannya selalu diterima banyak orang Serta tidak mau mengambil yang bukan miliknya Bukan hanya itu cara berpikir Woton ini pun terbilang sangat istimewa Karena orang ini mampu berpikir di luar kepala Keberanian Woton ini juga sangat luar biasa dalam mempertahankan idealismenya Memiliki rezeki yang bagus dan mampu menjadi seorang pemimpin yang bijak Jika Woton ini jadi seorang pemimpin maka akan jadi seorang pemimpin yang berwibawa Disegani, murah hati dan mampu memakmurkan anak buahnya 7. Woton Minggu Legi Jumlah neptu dari Woton ini adalah 10 Yang berasal dari hari Minggu 5 dan pasaran Legi memiliki nilai 5 Woton ini biasanya sangat suka dengan hal gaib Orang ini pendiam dan misterius Namun Woton ini sangat tegas, tenang, sabar, terkendali dan pintar mencari solusi untuk memecahkan masalah Mereka yang lahir pada Woton ini memiliki sifat dan karakter yang tekun Mandiri dan berwibawa Bertanggung jawab, ikhlas dalam memberi, kuat bertirakat dan dan bicaranya sangat sopan Jika Woton ini jadi seorang pemimpin maka akan jadi seorang pemimpin yang penuh ketenangan Lebih banyak bekerja daripada bicara cerdas dan pintar bernegosiasi demi kepentingan bawahan Demikianlah tadi pembahasan tentang 7 Woton yang dipercaya titisan Prabu Siliwangi Untuk kepercayaan kembali pada diri anda masing-masing Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini Sampai jumpa dengan video berikutnya